rapot rapot tapi bisa jeruk balik jeruk mipis jeruk mipis makasih cirebon jeruk mipis hasil reku maha itu daikin kadio sekali-kali jeruk balik Kang Deddy Mulyadi dipastikan jarang mengundang media untuk melakukan rilis pernyataan untuk soal apapun, baik soal politik, soal program, maupun soal kehidupan pribadinya. Bahkan saat ia hengkang dari Partai Golkar, ia tidak pernah mengumbar kepindahannya secara sensasional. Termasuk saat Kang Deddy Mulyadi berperkara di pengadilan agama Purwakarta, ia tidak melakukan upaya-upaya komunikasi langsung kepada publik. Beda dengan mantan istrinya yang melakukan wawancara dengan detikom dan selalu memberikan pernyataan usai sidang digelar. Kang Deddy Mulyadi justru menanggapi setiap pertanyaan Purwakarta dengan santai dan guyon. Namun dengan begitu justru awak media, para pegiat konten kreator, menjadi lebih penasaran tentang apa yang terjadi, apa sikap Kang Deddy Mulyadi dan apa perasaan Kang Deddy Mulyadi. Namun namanya mahluk sosial, kadang Kang Deddy Mulyadi juga kerap keceplosan. Secara tanpa sadar ia beberapa kali menyatakan dalam kanal Youtubenya atau dalam panggung-panggung pagelaran budaya soal apa yang terjadi di dalam hidupnya. Baik itu urusan rumah tangga dengan sang mantan, soal kipra politik dan cara pandang kenegaraan, maupun soal rumor jatuh cinta kembali setelah ditinggal pergi sang istri. Kalau mau jelim menelisik gerak kerik Kang Deddy Mulyadi, setiap langkahnya, setiap senyumnya, setiap gerak kaki dan tangannya, setiap lirikan matanya, banyak tanda yang bisa kita baca. Umpamanya soal rumor terbaru, bahwa Kang Deddy Mulyadi tengah jatuh cinta lagi kepada seorang gadis di Kabupaten Cirebon. Beberapa kali admin Dulur Rahyu bertanya langsung kepada Kang Deddy Mulyadi soal benar dan tidaknya gosip itu. Namun Kang Deddy Mulyadi tidak secara tegas dan gamblang menjawab bahwa ia tengah jatuh cinta lagi. Kang Deddy Mulyadi malah berkelakar bahwa ia selalu jatuh cinta saban hari, saban waktu kepada siapapun dan terutama kepada rakyat. Kang Deddy Mulyadi selalu jatuh cinta kepada mereka yang hidup prihatin, serba kekurangan, terzolimi, dan orang-orang lain yang tertindas. Namun beberapa perubahan drastis terjadi, sabari budaya diganti menjadi sabari cinta. Belasan kali ia selalu memosting kebersamaan dengan gadis cantik yang ditengah rai gadis ujaan hati Kang Deddy Mulyadi. Dari sini publik menebak-nebak bahwa Kang Deddy Mulyadi lagi kasmaran. Bahasa tubuh Kang Deddy Mulyadi menandakan itu. Dalam acara sabari cinta di desa Tegalega, kecamatan Cempel, Karawang kemarin, di atas panggung Kang Deddy Mulyadi banyak berkisah dan bercerita. Sekalipun apa yang ia ceritakan berupa pernyataan resmi atau keceplosan. Yang jadi pemantik keluarnya beberapa pesan penting soal relasi cinta Kang Deddy Mulyadi memang Kang Sule. Ia bertanya bagaimana kabar orang Cirebon. Dari ungkapan Kang Deddy Mulyadi di atas panggung, dapat ditapsirkan bahwa Kang Deddy Mulyadi memang tengah jatuh cinta kepada seorang gadis di kabupaten Cirebon. Bahkan menurut pengakuan Kang Deddy Mulyadi, orang tua si gadis sudah oke, sudah nyeahen kepada Kang Deddy Mulyadi. Namun yang masih samar adalah soal jawaban atau kesedihan si gadis untuk membalas cinta Kang Deddy Mulyadi. Mungkin si gadis masih perlu waktu, masih berproses. Bahkan Kang Deddy Mulyadi minta didoakan, dijampe, atau diubaran agar si gadis daikin atau mau menerima cinta Kang Deddy Mulyadi. Percakapan di atas panggung tersebut tentu masih harus dibaca ulang. Bahkan orang terdekat Kang Deddy Mulyadi semacam Kang Iman oleh sang komposer lagu-lagu Kang Deddy Mulyadi tidak berani untuk mengambil kesimpulan soal kisah asmara Kang Deddy Mulyadi. Dalam postingan terbaru, Kang Iman bercerita soal lirik lagu baru yang ditulis oleh Kang Deddy Mulyadi dengan judul Candu. Kang Iman tidak bisa memastikan apakah lagu itu bentuk ekspresi Kang Deddy Mulyadi yang jagi jatuh cinta terhadap gadis pujaan hatinya. Malah Kang Iman mempersilahkan publik untuk membaca setiap liriknya, setiap baitnya, apa makna dan tafsirnya. Sekalipun Kang Iman juga tidak memungkiri bahwa banyak spekulasi beredar lahirnya lagu baru Kang Deddy Mulyadi itu sebagai bentuk ekspresi jatuh cinta Kang Deddy Mulyadi terhadap seorang wanita. Sampai jumpa, pilih otak ketur ke psikologi orang-orang sepedang labir Oh ketama itu tak tak bar tak tak bar lalu pintar menilai bar jadinya sama rapot rapot tapi bisa jeruk bali jeruk mipis jeruk mipis makasih jeruk mipis makasih ya teman hayang ke orang Cirebon jeruk mipis asem itu daikin kadio jadinya jeruk bali jadinya enak jeruk jadinya 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 selain jurupisah dengar aja, dengar aja kidung, kidung kidung kidung, ah lelah bismillah jurup mipis ini sekali deh saya balik eh kesan dia dua kali jurup mipis udah kematin asam so, so, kidung so, ya kakak aku tentu ngagauk boleh, yuk do, do, bismillah kira kawan ingat ini, kawan kawan padahal iya padahal up 과 Terus maningali Anak pada di jadi 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 DPRD Provinsi Jodhana nomor 4 di deketin jodohnya pilihnya karena maulah akbar kuliah di putra pilihnya di TPS di tanggal 14 Februari milih Presidena Prabowo milih DPRR Inna Deddy Mulyadi milih Provinsina Maulah Akbar Mulyadi Putra pilihan bupati tuh ayat calon oblah haru nya apa Pak Jimmy mobilnya gini kan budak tuh diberi duit Oh budak tuh diberi jenis nasuh buka kena isu kante dua ribu tuh dua ribu dua ribu dua ribu Aduh pulak itu tusuk punak Nah iya tuh kurang diberet Wah hebat Selamat menikmati Selamat menikmati